Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali teman-teman penggemar tanaman sikas Hai teman-teman sekalian ini saya punya tanaman sikas yang keadaannya sudah sangat menyedihkan seperti ini ini daunnya tinggal satu dan kering sudah tidak bisa berfungsi lagi-lagi akar-akarnya habis dan busuk semua ini ya Nah ini pada bagian bawah batang ini sudah berlubang-lubang ini malah jadi sarang semut ya nah tanaman ini masih bisa ditolong Hai ini saya juga kurang tahu ini masih bisa atau tidak namun saya akan mencoba Hai kalau berhasil ya Alhamdulillah Hai kalau ternyata harus mati ya tidak papa ya ini eh yang masih memberi harapan pada saya adalah batang tanaman ini masih keras ya ini masih keras sehingga ini menunjukkan bahwa batang ini tidak membusuk jadi hanya pada bagian akar saja ini yang membusuk dan bagian pangkal batangnya ini juga sebagian besar udah membusuk nah ini saya akan coba untuk eh menolong ya jadi sekali lagi kalau berhasil ya Alhamdulillah kalau tidak ya tidak papa pertama-tama ini saya potong dulu daunnya ini karena dan udah tidak berfungsi udah kering nah ini tinggal batang dan bagian bawah batang kemudian karena disini ada pembusukan akar maka yang saya lakukan berikutnya yaitu ini sedikit membersihkan bagian-bagian yang sudah rusak ini kemudian nih saya rendam dengan fungisida di biarkan barang 10 atau 15 menit dengan harapan supaya fungisidannya bisa meresap ke bagian dalam pangkal batang ini nah ini sudah 10 menit berikutnya langsung saya tanam nah ini saya menyiapkan pot yang kecil saja media yang saya gunakan cukup tanah biasa tidak dicampur pupuk langsung kita tanam selamat menikmati selamat menikmati ini tanah yang saya gunakan tanah kering selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menyiram sudah selesai ini tinggal meletakkan di tempat yang terduh selamat menikmati selamat menikmati